Intro Kementerian Agama Kabupaten Cianjur melaksanakan upacara hari amal bakti yang ke-73 Kementerian Agama Republik Indonesia, Ringkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di halaman Gedung Depak Jangan Raya Bandung, Cianjur, Kamis 3 Januari 2019 Hadir pada kesempatan tersebut PLT Bupati Cianjur H. Herman Suherman, Forkopiumda, Ketua MUI Cianjur K. Haji Abdul Halim, Kepala Kantor Kemendak Cianjur H. Pardi Suhadian, beserta jejaran pegawai di lingkungan Kemendak Cianjur Pada pelaksanaan upacara kali ini dipimpin langsung oleh PLT Bupati Cianjur H. Herman Suherman yang bertindak sebagai inspektur upacara Sementara PLT Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengharapkan pada peringatan Hari Amal Bakti ke-73 ini Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Kementerian Agama Wilayah Cianjur dapat terjalin kerjasama yang baik untuk agar bisa mendorong kepada visi dan misi Kabupaten Cianjur yakni lebih maju dan agamis Jadi Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-73 Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan selamat pada jajaran Kementerian Agama Mudah-mudahan ini bisa, musuhnya di Cianjur ya bisa merujung kepada visi misi Cianjur Cianjur lebih maju dan agama Itu yang kami harapkan Dan sekali lagi saya ucapkan selamat khususnya untuk keluarga Kementerian Agama Semoga ke depan lebih sukses lagi Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-73 ini Kementerian Agama Kabupaten Cianjur memberikan sejumlah penghargaan dan sumbangan diantaranya penghargaan untuk juara 1 kaligrafi putri pentas PAISD tingkat Provinsi Jawa Barat Nuria Zakiyah dari SDL Ikhlas Cianjur juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia putra pada porsadin tingkat Provinsi Jawa Barat Wofa Fatur Robani Putri Selain itu juga ada penghargaan terhadap UPZ terbaik serta sumbangan lain yang diberikan 1,2,3